Simposium tujuh ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Ayodhya Subadi, spesialis urologi konsultan PhD. Berikut CV singkat dari Dr. Ayodhya. Dr. Mohamad Ayodhya Subadi, spesialis urologi konsultan PhD, lahir di Surabaya 15 November 1980. Beliau menyelesaikan sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya, dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya tahun 2005, kemudian melanjutkan spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya tahun 2012. Beliau menyelesaikan PhD dari Biomedical Science dari Belgia tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai tenaga pengajar di Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada moderator Dr. Ayodhya, kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih kami ucapkan kepada Panitia atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan utamanya kepada Ikatan Ahli Urologi Indonesia, khususnya Seksi Inasau, atau Indonesian Association of Andrological Urology. Jadi bahwa di bidang urologi ada cukup banyak bidang atau seksi subspesialisasi, di mana salah satunya ini memang khusus untuk menangani kelainan urologi-andrologi. Ini adalah suatu kehormatan, dan saya sangat bangga untuk bisa memperkenalkan pembicara berikut ini, yaitu Dr. Fikri Rizaldi, spesialis urologi konsultan. Dr. Fikri di sini adalah dilahirkan di Blora, kemudian sudah menempuh pendidikan dokter dan spesialis urologi di Universitas Erlangga, serta telah saat ini adalah seorang konsultan atau subspesialis di bidang urologi-andrologi, dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dr. Fikri akan membawakan suatu topik yang sangat penting untuk masa depan kita semua, yaitu terkait dengan fertilitas dari pria, dan terutama bagaimana kita dalam peran masing-masing, khususnya sebagai dokter umum, bisa berkontribusi dalam pelayanan fertilitas ini. Kepada Dr. Fikri, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Ayodhya. Saya izin untuk share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih kepada BBID, dan IAUI, serta INASAU yang telah mengundang kami, mengundang saya dalam simposium yang cukup besar ini. Topik kali ini adalah role of GP in male infertility. Jadi bagaimana peran dokter umum pada infertilitas pria? Sebelum kita masuk ke peran, kita akan bahas secara perdefinisi terlebih dahulu. Jadi male infertility atau infertilitas itu adalah ketidakmampuan baik itu pasangan untuk bisa mendapatkan pregnansi yang spontan dalam waktu satu tahun. Kita bisa bagi infertilitas ini menjadi primer, primer itu artinya tidak pernah punya anak sama sekali, kalau sekunder pernah punya anak, paling tidak satu sebelumnya, kemudian tidak bisa mempunyai anak dalam waktu satu tahun. Jadi infertilitas pria ini penyebabnya macam-macam, salah satunya adalah azuspermia. Azuspermia tidak didapatkan sperma pada analisa spermanya. Bila didapatkan azuspermia, maka kita bisa membagi etiologinya menjadi pretestikular, testikular maupun posttestikular. Pretestikular ini biasanya cukup sedikit, sekitar 2%, penyebabnya biasanya karena gangguan pada hipotalamus atau pituitari. Sementara untuk testikular, biasanya penyebabnya adalah testikular failure atau bisa dibilang suatu non-obstruktif azuspermia. Dengan prosentase sekitar 40-90%. Sementara posttestikular atau adanya buntu pada salurannya, obstruksi sekitar 7-50% biasanya ditandai dengan normal spermatogenesis. Tetapi didapatkan azuspermia pada pemeriksaan analisa sperma. Bagaimana dengan epidemiologinya? Epidemiologinya, male infertility ini diestimasi berpengaruh sekitar 48 juta pasangan atau 186 juta individu pada laki-laki. Sementara infertility ini kalau pasangan sekitar 1-8 pasangan pada usia reproduksi. Faktor penyebab male infertility secara umum itu pada literatur lama sekitar 35%. Sementara pada literatur baru dari ASOK Agarwal di tahun 2021 ini bisa mencapai sekitar 50% penyebab dari infertilitas. Bagaimana dengan di Indonesia, male infertility ini adalah suatu pada SKDI didapatkan suatu 3A. 3A itu apa? Jadi 3A itu seorang dokter umum itu bisa atau mampu membuat diagnosis secara klinis dan memberikan terapi pendahuluan yang bukan suatu gawat darurat. Jadi diagnosa klinis ini penting ketika ada male infertility dan memberikan terapi pendahuluan serta edukasi apa tindakan setelah rujukan. Jadi ini penting karena ini level 3A sebaiknya mampu membuat suatu diagnosa klinis dengan benar. Bagaimana dengan di luar dari Indonesia? Bagaimana dengan UK? Di UK, role of GP pada male infertility disini disebutkan adalah memberikan advice yang baik, melakukan pemeriksaan dan manajemen awal dengan baik. Jadi hampir sama dengan Indonesia dan melakukan referral. Bagaimana dengan Australia? Australia disini menggarisbawahi bahwa preoperatif counseling pada vasectomy ini penting untuk GP dan GP juga sebaiknya aware akan adanya suatu prosedur-prosedur baru. Jadi dengan aware akan prosedur baru, maka bisa melakukan pemeriksaan dan manajemen yang baik karena tahu ada suatu prosedur atau teknik baru pada male infertility. Bagaimana dengan jurnal di GP? Di sini di Medicine Today disebutkan bahwa rule of GP pada male infertility adalah yang penting adalah anamnesis. Jadi anamnesisnya secara detail untuk bisa mengetahui kira-kira ada faktor penyebab apa atau faktor resiko apa yang menyebabkan suatu male infertility. Baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian memberikan subterranean. Profis melakukan planning diagnostik dan terapi juga memberikan opsi dari treatmentnya setelah melakukan diagnostik dan terapi. Bila diperlukan akan refer ke spesialis. Apa saja sih yang dicari pada saat anamnesis? Yang pertama adalah lifestyle. Lifestyle disini apakah ada pasien dari wayat merokok, apakah ada riwayat konsumsi alkohol, apakah mengkonsumsi suatu opioid, mungkin dalam terapi cancer misalnya. Jadi sudah ada beberapa penelitian untuk meta-analisis dari merokok itu memang mengganggu motilitas dari sperma. Kemudian family history, apakah ada suatu testicular cancer, bagaimana dengan riwayat childhood sebelumnya, riwayat pada saat usia remaja dan anak-anak. Jadi apakah ada kriptorbismus, ada riwayat operasi pada inguinal, apakah ada orkitis dengan mumps, apakah ada testicular torsion yang itu semua dapat menyebabkan suatu gangguan, yaitu testicular atropi atau gangguan dari semen, kualitas dari semen. Apakah ada komorbiditas, misalnya obesitas, diabetes mellitus, metabolik sindrom, yang dalam beberapa literatur memang dapat menyebabkan terjadinya gangguan dari sperma, baik itu motilitas maupun morpologinya. Bagaimana dengan infeksi? Jadi ada satu penelitian yang melibatkan 1.600 pasien, secara cross-seksional didapatkan sekitar 35% pasien dengan infertilitas itu adanya suatu genitourinary infection. History of testicular surgery, kemudian apakah riwayat mengkonsumsi punadotoksin seperti obat kemoterapi dan obat anabolik. Ini semua dalam anamnesis dicari faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan suatu infertilitas. Bagaimana dengan pemeriksaan fisik? Pemeriksaan fisik ini diawali dengan pemeriksaan valus, apakah ada kurvatura pada penis, plaks, hipospadi, yang bisa menyebabkan gangguan dari deposisi semen pada vagina. Begitu juga dengan secondary sexual characteristics, bagaimana dengan suaranya, bagaimana dengan penyebaran dari rambutnya, bagaimana dengan habitus dari bodinya. Lanjut dengan testicular volume. Testicular volume yang paling mudah menggunakan testicular orchidometer. Di situ kita bisa tahu volume testis normal adalah sekitar 20 cc, rata-rata pada infertilitas sekitar 18 cc, atau bisa juga dengan pemeriksaan dengan ultrasound. Kemudian kita bisa lihat apakah ada testicular mesh, apakah ada CA pada testisnya, bagaimana dengan testisnya, apakah ada UDT, apakah ada testis atau tidak, bilateral kanan dan kiri. Begitu juga dengan ginekomasti, karena gangguan adanya ginekomasti, ada kemungkinan suatu endokrinopati, dan juga varikogel. Kita akan bahas varikogel nanti akan lebih lanjut di slide belakang. Lanjut dengan hormonal assessment. Hormonal assessment ini kita lakukan bila ada kelainan pada pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan semenanalisis. Kita bisa lakukan suatu pemeriksaan FSH, polystimulating hormone, lithonizing hormone, testosteron, atau bila diperlukan, kita bisa pemeriksaan suatu prolaktin. Kapan pemeriksaannya nanti kita akan bahas. Jadi ini penting dalam mengingat adanya suatu kelainan pada infertilitas, yaitu hipotalamus pituitary gonadal axis, atau hipotalamus pituitary testicular axis. Di sini disebutkan bahwa hipotalamus itu bisa memproduksi gonadotropin releasing hormone, expressing neuron, atau salah satunya halitinizing hormone yang mempengaruhi pituitary anterior. Pituitary anterior ini memproduksi FSH dan LH, sementara LH mempengaruhi sel etik untuk memproduksi testosteron. FSH dan testosteron ini akan mempengaruhi sel-sel toli dan sel germinal untuk memproduksi sperma yang baik. Di sini ketika ini berjalan dengan normal, maka ada negative feedback dari testosteron estradiol dalam dosis rendah beserta inhibin supaya kadar dari FSH, LH, testosteron dalam kondisi yang normal. Biasanya pada saat remaja sampai usia tua, maka FSH, LH, testosteron dalam batas normal. Ketika itu tidak normal, maka itu bisa menyebabkan suatu male infertility. Nanti kita akan bahas kapan masuk di mana dari male infertility. Planning berikutnya adalah suatu pemeriksaan semen analisis. Semen analisis untuk volume memang rata-rata sekitar 3,7 cc, tetapi lower reference limitnya sekitar 1,5 cc. Jadi ini adalah dari WAO untuk fifth edition, jadi semen volumenya minimal adalah lower reference limitnya 1,5 cc, kemudian motility-nya 40, morfologinya minimal ada 4, kemudian pH lebih dari 7,2. Begitu juga dengan seminal fructosa dan seminal zinc. Dari pemeriksaan semen analisis, kita bisa tahu apakah ini adalah suatu kelainan atau tidak. Term untuk semen analisis antara lain adalah normospermia, kalau itu normal. Azospermia yang nanti kita akan bahas, bisa suatu non-obstruktif atau obstruktif, yaitu tidak adanya sperma pada ejakulat, meskipun sudah dilakukan sentrifugasi. Kriptozospermia, jadi spermanya memang jarang, oligospermia dengan sperma kurang dari 15 juta, astenosospermia tidak ada suatu mobilitas yang baik, terato gangguan dari form yang kurang dari 4%. Dan juga sindrom OAT, yaitu oligoastenoter atau zoospermia, di mana ada kelainan dari ketiga ini. Biasanya pada gangguan pada varikokel atau yang idiopatik. Piospermia ada suatu peningkatan lekosit pada sperma, hematospermia ada darah, mungkin ada riwayat trauma, aspermia tidak ada ejakulat sama sekali. Nah, ini penting, jadi ketika ada pasien datang, dilakukan histori sama physical examination yang detail, kemudian dilakukan semen analisis, kalau itu abnormal, kita lanjut dengan pemeriksaan penunjang, yaitu FSA, LH, dan testosteron. Kalau itu FSA, LH, dan testosteron yang rendah semua, maka ini adalah masuk suatu hipo-hipo, hipogonadotropik, hipogonadism, kita perlu pemeriksaan prolaktin untuk menentukan ini suatu hipotalamic pituitary disorder atau hiperprolaktinimia. Apabila FSA-nya normal, testosteronnya meningkat, mungkin suatu partial androgen resistance. Apabila FSA meningkat, tapi testosteron melurun, mungkin suatu primary testicular failure. Begitu juga dengan peningkatan FSA, tetapi normal LH dan testosteron, kemudian suatu germinal epithelium damage. Bagaimana kalau itu normal semua, tetapi didapatkan suatu oligoasteno teratuzusmermia. Jadi analisa sperma sebaiknya atau seharusnya diperiksa dua kali, kemudian kita evaluasi bila memang OAT dalam dua kali pemeriksaan, kita akan evaluasi apakah ada idiopatik, nanti kita akan bahas idiopatik. Kalau itu suatu azuzpermia dengan dua kali pemeriksaan, kita bisa evaluasi apakah itu suatu obstruktif, non-obstruktif azuzpermia atau ada gangguan post-ejaculation urin, yaitu suatu retrograde ejaculasi. Kita akan bahas tentang obstruktif azuzpermia. Jadi obstruktif azuzpermia itu tidak ada sperma, tetapi fructosanya normal. Kita bisa evaluasi obstruktif biasanya ditandai dengan epididemis yang melebar atau dilatasi dari epididemis. Dari European guideline disebutkan bahwa obstruktif azuzpermia ini lebih jarang dibandingkan dengan obstruktif, sekitar 20-40%. Tandanya apa? Yaitu tandanya ketika didapatkan pasien dengan azuzpermia, FSH-nya normal, ukuran tesisnya normal, tadi bisa dengan ultrasound atau orkidometer, dan ada pembesaran epididemis. Terus pasien ini kira-kira KIA-nya bagaimana? Komunikasi, informasi, edukasinya bagaimana? Kalau ada seperti ini, kita bisa jelaskan bahwa obstruktif azuzpermia bisa dari intratesticular, terapinya ini lain sendiri, kita harus ambil spermanya dari dalam testis, kemudian epididemis, fast difference, atau ejaculatory obstruction atau gangguan suatu fungsional. Kapan kita lakukan tindakan operasi bypass atau kapan kita bisa bayi tabung, IVF-XC? Saya ambil dari slide Dr. Rubin, jadi kalau pasien itu tersebut menginginkan cepat, maka kita bisa memberikan suatu IVF-XC. Pengambilan spermanya menggunakan teknik operasi, 40% memang agak mahal dan setiap kali dilakukan tindakan butuh biaya. Kalau pasiennya masih datang dalam usia muda dan menginginkan pasien keberhasilan untuk beberapa kali atau anaknya, jadi kita bisa memberikan suatu KIE, yaitu suatu penyambungan dari vasoepididemostomi atau operasi rekonstruksi untuk vasoepididemostomi. Pada beberapa kasus, misalnya usia tua, kemudian dari ada masalah di istri, maka ini sebaiknya bisa langsung ke IVF-XC, sehingga prosentasenya lebih tinggi dan pasien tidak membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan tindakan operasi. Begitu juga dengan adanya epididimal damage, misalnya ada filariasis, tibis operasi hidrokel sebelumnya, maka ini sebaiknya tidak dilakukan rekonstruksi, tetapi langsung dilakukan tindakan operatif. Ini menyambung dari diagram yang sebelumnya, jadi kalau ada pasien asuspermia, pasien datang dipoli dengan asuspermia, pemeriksaan fisiknya bagaimana? Adakah vas deferens atau tidak? Kalau tidak ada vas deferens atau conglomerator bilateral absence of vas deferens, CPAPD, maka sebaiknya di-check apakah ada cystic fibrosis, gene mutation. Kalau ada cystic fibrosis, tidak ada cara lain, tidak mungkin direkonstruksi, maka kita bisa lakukan sperm retrieval. Kalau itu ada vas, maka kita akan lihat volumenya normal atau tidak. Kalau volumenya rendah, mungkin spermanya masuk ke dalam buli-buli. Kalau itu positif, artinya kita bisa ambil dari post-orgasmik urin. Kita bisa ambil spermanya dari urin. Kalau itu negatif, maka kita bisa lihat apakah transsektal ultrasound-nya bagaimana. Kalau transsektal ultrasound-nya abnormal, mungkin ada buntu, kita bisa lakukan suatu turet pada duktus ejaculatorius-nya. Kalau itu aspirasinya normal, kemungkinan obstruksinya di epididemis. Jika kita bisa lakukan eksplorasi. Ingat tadi dalam slide sebelumnya, eksplorasi ini ada beberapa kontraindikasi seperti misalnya usia tua, kemudian ada riwayat operasi di daerah scrotum sebelumnya yang menyulitkan dalam teknik operasi. Kalau itu suatu normal volume, kemudian klasisnya kecil tergantung FSH-nya. Kalau FSH rendah, seperti pada diagram sebelumnya, ini masuk ke hipo-hipo, terapinya adalah suatu replacement dari FSH atau leutonation hormone replacement bisa atau tanpa dengan sperm retrieval. Kalau FSH-nya tinggi, masuk dalam primary testicular failure, maka terapinya adalah sperm retrieval. Sperm retrieval, nanti kita akan bahas tekniknya apa saja, khusus untuk primary testicular failure, maka yang paling baik adalah kita lakukan suatu mikrosurgery. bagaimana dengan normal testis, masuk ke obstruktif azospermia, tadi sudah dibahas, kita bisa lakukan suatu eksplorasi ataupun IVF-iksi. Jadi ini penting untuk edukasi dari pasien, pasien dengan azospermia pun kita masih bisa bantu untuk pasien untuk mendapatkan keturunannya. Ini adalah satu non-obstruktif azospermia, prosentasenya sedikit lebih besar dibandingkan dengan obstruktif. Pemeriksaannya tentu secara umum memerlukan dua kali pemeriksaan semen analisis. Jadi pada pasien dengan non-obstruktif azospermia, terapinya adalah suatu surgical sperm retrieval. Surgical sperm retrieval, kita ambil spermanya, kemudian kita pasangkan dengan telur dari pasangan. Di sini, dalam artikel ini, membandingkan antara operasi mikrosurgery dengan konvensional open surgery. Memang didapatkan untuk mikrosurgery itu mempunyai angka probabilitas dari sperm retrieval rate-nya memang lebih tinggi, bahkan sampai dua kali dibandingkan dengan open surgery untuk TC. Jadi ini adalah suatu paper yang sudah lama dari tahun 95 dari Sherman Silver. Sejak ditemukannya Intrasitoplasmic Sperm Injection, kita bisa melakukan IVF-XC ini hanya dengan satu, dua, tiga sperma, kita bisa dipasangkan dengan telur dari istri. Dengan begini, akan lebih memudahkan terutama untuk pasien-pasien dengan azospermia. Spermanya didapatkan dari mana? Bisa dari epididymis ataupun dari testikular dengan pregnancy rate yang tidak terlalu berbeda, baik itu epididymal maupun testikular, baik itu fresh maupun frozen. Kalau itu pasien suatu azospermia, kita bagaimana cara mendapatkan spermanya? Caranya adalah sperm retrieval secara surgical. Yang paling sederhana yaitu perkutanius, ini bisa menggunakan virus lokal, bisa menggunakan virus paru atau virus umum, diperuntukkan untuk obstruktif azospermia. Tandanya tadi bagaimana labnya adalah normal. bisa menggunakan mikrosurgical dengan hasil yang lebih baik daripada pesa, kemudian bisa menggunakan testikular sperm extraction, bisa untuk obstruktif azospermia ataupun non-obstruktif. Untuk non-obstruktif azospermia, idealnya adalah suatu tindakan mikrosurgery dengan angka berhasilan lebih tinggi dibandingkan yang open. Jadi ini gambarnya, pesa ini bisa lokal anestesi, kita bisa menggunakan sped, kita bisa tarik, ambil dari daerah epidemis terutama yang dilatasi. Kemudian mesah ini menggunakan mikrosurgery dibandingkan dengan pesa, mesah ini mendapatkan spermanya lebih banyak. Dan sperma biasanya akan dapatkan jumlah yang lebih banyak. Pesa ini menggunakan aspirasi terutama untuk pasien dengan non-obstruktif azospermia. Begitu juga dengan TC. TC ini open surgery dibuka, kemudian kita ambil jaringan dari tesisnya untuk pengambilan dari spermanya. Itu semua adalah suatu untuk azospermia. Azospermia bisa obstruktif dan non-obstruktif dan terapi-terapinya. Jadi ini penting untuk edukasi. Kita masuk ke dalam varicosil. Varicosil itu dilatasi dari vena dari plexus pampiniformis. Kenapa masuk dalam infelitik? Karena kasusnya cukup banyak. Jadi 25% laki-laki dengan abnormal analisis biasanya didapatkan adanya suatu varicosil dan 15% pada laki-laki normal. Jadi kadang-kadang varicokel ada tetapi tidak mengganggu dari infertilitas pria. Bila ada bagaimana gradingnya? Yang pertama adalah subklinis. Subklinis itu tidak bisa dipalpasi, tidak visible, tapi bisa dilihat dengan dobler ultrasound. Dobler ultrasound dengan pelebaran dari penanya lebih dari 3 mm. Itu bisa diukur dari dobler ultrasound. Kemudian dari pemeriksaan fisik sebenarnya sudah cukup. Grade 1 itu palpable dengan falsafal manuver, pasien bisa menaikkan tekanan intra-abdomen. Yang kedua palpable pada posisi berdiri. Yang ketiga visible, jadi tanpa dipalpable sudah terlihat, biasanya akan terbentuk seperti ini. Ini adalah grade 3. Bagaimana penanganannya? Tentu penanganannya adalah kita lakukan suatu farikokelektomi. Manfaatnya apa? Ketika dilakukan farikokelektomi, maka akan terjadi perbaikan dari spermanya, yang awalnya oligospermia atau oligoasteno teratuzuspermia akan bisa menjadi suatu normozuspermia. Bagaimana dengan efek pada bayitabung, efek dengan IVF-XC dari paper meta-analisis ini, dari Kirpi, kita bisa mendapatkan bahwa pasien dengan oligospermia atau azospermia yang dilakukan suatu farikoselektomi, pasien tersebut ketika ada klinikal farikokele, klinikal farikokele itu baik grade 1, grade 2, grade 3, akan improve life birth-nya dengan menggunakan IVF-XC. Begitu juga dengan assisted reproductive technology baik IVF-XC, maka akan terjadi perbaikan. Dari meta-analisisnya sudah banyak dibahas untuk keuntungan dari farikokelektomi, terutama untuk pasien dengan gangguan analisa sperma dan farikokele yang klinikly ada, bukan yang subklinis. Kita masuk yang idiopathic male infertility. Idiopathic male infertility ini ada gangguan semen, tetapi kita tidak bisa tahu ini kira-kira penyebabnya dari mana. Dan ini cukup banyak, kalau laki-laki tadi sekitar 35-50%, wanita sekitar 45%, maka idiopathic ini sekitar 25%. Terus terapinya bagaimana? Pada idiopathic ini memang ada beberapa literatur, ada beberapa cara bisa langsung menggunakan assisted technology, tadi ditunjukkan adanya video ICSI atau suatu sperm surgical technique atau suatu terapi empiris. terapi empiris di sini salah satunya adalah lifestyle improvement. Lifestyle improvement tadi kalau memang pasiennya merokok, berhenti merokok. Kalau pasien ada obesitas, pasien diminta untuk mengurangi obesitasnya. Kalau pasiennya kurang berolahraga, pasien diminta untuk banyak olahraga. Begitu juga dengan terapi hormonal. Terapi hormonal di sini yang banyak dilakukan adalah klomiven citrat yang diberikan off-label. Ada beberapa literatur yang mendukung, ada beberapa literatur yang kurang mendukung pemberian hormonal. Bagaimana dengan non-hormonal terapi? Jadi non-hormonal terapi di sini sudah ada beberapa literatur sampai ada meta-analisis yang mengatakan bahwa pemberian antioksidan itu bisa memperbaiki dari sperma. Perannya bagaimana? Perannya pada mekanisme dari oxidative stress pada male infertility. jadi oral antioksidan bisa diberikan pada idiopathic male infertility. Ini adalah satu paper untuk efek dari nikotin. Jadi salah satu dari lifestyle modification adalah menghentikan nikotin. Di sini adalah paper disebutkan bahwa nikotin baik itu setengah miligram per kilogram sampai 4 miligram per kilogram dalam 30 hari. Ini memang mempengaruhi motilitas sperma dari signifikan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa nikotin atau merokok itu memang mengganggu dari sperma. Kalau itu dari anamnesis pasien sudah merokok maka edukasinya adalah berhenti merokok evaluasi kalau pasiennya masih muda kita bisa lakukan suatu analisa semen setelah pasiennya berhenti merokok. Ini dari European Guideline memang disebutkan ketika kita mendapatkan suatu male infertility kita harus cari tahu kondisi pasien bagaimana. Kemudian anamnesis memang harus benar-benar lengkap pemeriksaan fisik semuanya harus diperiksa semen analisis dua kali pemeriksaan semen analisis kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik menggunakan ultrasound atau bisa menggunakan prader orbitometer normalnya memang sekitar 20 cc untuk tesis normal kalau kurang dari itu kita bisa suatu curigaan suatu gangguan dari testikular pemeriksaan semen analisis tadi sudah disebutkan bisa menggunakan dari WHO prosedur dari WHO kemudian kalau itu memang ada gangguan dari andrologi kita akan pemeriksaan dari couple dua-duanya diperiksa semen analisis juga diperiksa berulang dan kita sebaiknya memberikan pemeriksaan hormonal evaluation seperti yang dibahas tadi kalau memang analisa sperma dua kali pemeriksaan ada oligozuspermia dan azospermia kita bisa cek FSH LA testosterone untuk bisa tahu kira-kira arah dari merilvent kemana dan bisa dikonsuling pada beberapa kasus memang prosentasenya cukup rendah terutama untuk yang abnormal analisisnya yang sangat-sangat jelek bisa berpengaruh pada resiko kesehatan kadang-kadang bisa sampai terjadi suatu testicular cancer dari saya sekian terima kasih jadi kita di Inasau memang sering sekali melakukan workshop terutama untuk spesialis urologi dan dokter umum untuk spesialis urologi biasa kita bisa memberikan suatu mikrosurgery workshop dan juga beberapa kasus mungkin itu Dr. Yodi terima kasih banyak dari saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih